Anda suka berfoto dan sambil jalan-jalan tentunya. Pemandangan indah kali biru di Kulon Progo menjadikannya terkenal di kalangan traveler. Pesona alamnya kerap dijadikan lokasi untuk berfoto favorit dan telah populer di media sosial. Menikmati pemandangan ditemani sejuknya udara pegunungan. Ya, keindahan wisata alam kali biru selalu sukses memikat hati para wisatawan. Tak heran tempat ini jadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tak sekedar menikmati pesona alam, dari ketinggian 450 meter di atas permukaan laut, banyak juga yang datang untuk uji adrenalin. Seperti menjajal rintangan jembatan goyang ini. Sebenarnya ngeri juga berada di atas ini, tapi di sisi lain saya merasa bahagia melihat pemandangan yang ada di belakang saya. Perpaduan yang sangat luar biasa antara gunung ijo, waduk sermo, dan hijaunya pepohonan yang menutupi itu semua. Jadi sepertinya rasa bahagia saya jauh lebih dominan dibandingkan ketakutan yang saya alami karena main outbound ini. Permainan Flying Fox di sini juga tak kalah seru. Momen diberhentikan mendadak di tengah lintasan dijamin jadi pengalaman tak terlupakan. Nah ini nih asiknya kalau main Flying Fox di Kali Biru. Jadi Anda akan bergelantungan dengan melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Dan tentu saja dengan pemandangan yang sangat menarik seperti ini, hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah berfoto. Tenang saja, karena pihak pengelola sudah menyediakan fotografer profesional untuk memotret Anda. Tapi jika bawa kamera sendiri seperti saya, Anda bisa selfie. Ya, bagikan sayur tanpa garam, berwisata tak akan lengkap tanpa aksi foto-foto. Karena itulah tempat ini menyediakan beberapa lokasi khusus foto dengan latar belakang pemandangan menakjubkan. Apalagi kalau bukan Waduk Sermo, salah satu bendungan terbaik di Indonesia. Menariknya lagi, tempat ini juga menyediakan layanan jasa fotografer profesional. Inilah yang membuat Kali Biru menjadi sangat terkenal, yaitu adanya spot foto. Sampai saat ini sudah ada 4 spot foto yang bisa dipilih, nantinya akan ditambahkan oleh pihak pengelola. Dan dengan adanya spot foto seperti ini, para penggila foto, terutama yang hobi berselfie, tentu saja akan datang kemari, bahkan sampai wisatawan dari berbagai daerah. Setiap harinya, rata-rata 500 sampai 600 orang berkunjung ke sini. Di akhir pekan, jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari seribu orang. Popularitas wisata alam Kali Biru tak lepas dari peran media sosial. Semakin banyak yang mengunggah foto, semakin banyak pula yang penasaran untuk datang ke sini. Tahunya dari Instagram, terus habis itu temen juga pernah ke sini, terus upload foto di Instagram gitu. Terus mumpung ada saudara dari Bali ke sini, kan ngajakin main gitu, terus kepikiran sini ya udah ke sini. Kalau di Bali sih, tahunya yang pantai itu cuma kayak di daerah tanah lot, terus kayak water blue, tapi yang kayak gini pemandangan belum ada sih kayaknya. Tiket masuk wisata alam Kali Biru cukup terjangkau, 10 ribu rupiah per orang. Ini belum termasuk harga tiket, fasilitas permainan outbound, spot foto, dan fotografer ya. Bagi yang ingin bermalam, bisa menginap di pondok bambu. Harga sewanya 300 ribu rupiah per malam. Adi Sampurno, Ari Dwi melaporkan untuk NET.